Intro Kembali para pemirsa Game kedua akan segera kita saksikan Masih dalam rangkaian Liga Fun Game Session pertama Di lag kedua pada Minggu 23 Juli 2023 Di Stadion Mini W. Daddy Bandar Lampung Kembali Hakim G. Atau Wasit Sedara Darmaji Akan memimpin 6 game yang akan direncanakan pada kesempatan sore hari ini Untuk memimpin rekan-rekan dari 4 tim Yaitu Pratako FC, Sumurwaru FC, W. Daddy FC dan juga Sensei FC Dan game pertama tadi sudah berjalan dan skor 1-1 berakhir di game yang pertama Ini game kedua akan segera kita saksikan Bola pertama Sensei kali ini Game kedua W. Daddy FC berada dengan Sensei FC Jersi kuning kita saksikan Mengarahkan bola pertama dari kebelakang Saprol kali ini Kembali kita saksikan Bola Masih dikuasai oleh kawan-kawan dari Sensei Pelanggaran jelas tadi Ada Daman Sasongko tadi Danan Sasongko Melebar kali ini bola Ada nomor punggung 20 Hendro Masih Hendro Langsung Hendro Ya heading Baik sekali tadi Irwan hampir-hampir saja Membuka keunggulan atau memberikan perubahan Di pertandingan di lag ke-2 Atau di game yang ke-2 ini Namun masih melenceng Tekanan pertama tadi Coba dilancarkan oleh kawan-kawan dari Sensei FC W. Daddy kali ini Ketengah Baik sekali pemain muda Nomor punggung 2 Dani tadi Dani Safi Oh salah pengertian Saprol tadi Saprol kembali Duel Dengan nomor punggung 20 Dari Sensei tadi Hendro Saprol masih Langsung ke tengah Arahkan bola Cukup tenang Nomor punggung 5 Di Gilang Langsung Wow Tidak melihat posisi dari Gilang tadi Yang sudah bisa meminta bola kembali Cukup tenang Pemainkan bola di area-nya sendiri Cukup rapat juga pemain-pemain dari W. Daddy Untuk bisa langsung mengambil alih bola Nomor punggung 27 Juanda Hendro yang 7 Masih Hendro Dari sektor kiri Oh Pressing tadi dari Hendro Mengarah kepada Irwan Dipuang saja tadi bola Menghasilkan tendangan sudut yang pertama ya Ya seperti yang saya katakan tadi ya Di setiap game Dari awal Begin pertama tadi Sampai dengan sekarang ini Tim atau pemain-pemain Langsung saja Memberikan tekanan-tekanan yang Berat ya Karena memang tidak mau kehilangan Atau momen Yo Terus asli katanya Peluang terbuka Kembali Diciptakan atau terjadi Di pertahanan belakang dari W. Daddy Nomor punggung 8 Tadi mencoba merangsek Masuk dari Shinse ini Ajis Ajis disana Yang akan Mencoba berkita sama dengan Hendro Untuk bisa memaksimalkan sektor berdepan Ajis Langsung Kepeyawan dan senoritas Dari seorang Yanto Betok Teruji kembali Ya Pemain atau penjaga gawang Yang sudah memasuki usia 40an ya Namun masih Cukup Atraktif Dan bisa memberikan Kontribusi yang baik Bagi rekan-rekan mudanya Di W. Daddy FC Ya W. Daddy FC Yang juga dimotori oleh Kawan kita Sedara Noko Yang Juga sebagai pencetus Acara atau event ini Di Liga Fun Game ini Luar biasa ya Salah satu Bentuk dari Kecintaan kita terhadap Sepak bola Juga bentuk dari Salah satu Tempat Atau media Untuk kawan-kawan Para pecinta sepak bola Dan para pemain sepak bola Di Bandar Lampung ya Luar biasa Dari seorang Mas Noko ini Memberikan yang Inspiratif sekali ya Kembali kita saksikan Si C Lepas tadi dari jembatan Opset Terlampau deras tadi ya Cedas sekali Nomor punggung 2 nih Irwan Dalam penempatkan bola tadi Memberikan bola di selah-selah Dua pemain dari Wedadi ya Namun sayang sekali Arah bolanya tadi Belum langsung mengarah ke gawang ya Hanya setipis saja Di sebelah kiri gawang Dari Yanto Masih aman Ini Tekanan yang ketiga justru ya Di pertahanan belakang dari Wedadi Para pemirsa Kembali Kali ini Nomor punggung 17 Bowo tadi Bowo Gattuso Melepar ke padang Kali Hendro Masih Hendro sendiri Tidak bisa melewati Nomor punggung 4 tadi Aris Saprol kali ini Oh Ragu-ragu tadi Sedikit terganggu tadi ya Oleh lari dari Ajis tadi Shinse cukup mengujudkan Dilek kedua ini ya Para pemirsa ya Terjatuh Jelas sekali pelanggaran tadi Kartu kuning kembali Sepertinya Harus dikeluarkan oleh Wasit Darmaji ini Wasit yang sangat tegas sekali ya Dibantu oleh Dua hakim Garis Ya Sangat atraktif sekali Kita lihat pertahanan Permainan dari kawan-kawan Shinse ya Dan juga diimbangi oleh Pertahanan belakang Dari Wedadi Yang sangat-sangat Rapat sekali ya Kita membiarkan Pemain-pemain Dari Shinse itu Masuk ke daerah Pertahanan belakangnya Gagal kembali tadi Satu peluang Masih Kosong-kosong Terudukan Sementara Belum ada Satupun goal Tercipta Namun Sekali lagi Pemain-pemain Dari Shinse ini Membuat kejutan ya Para pemirsa Dimana mereka Dimana mereka Mampu memberikan tekanan Peluang-peluang di Pertahanan belakang dari Wedadi Ini dia Mas Noko Nomor punggu 9 Tadi Ya Kali ini Mas Noko Ditempatkan di sektor kiri ya Lebih Condong ke Wing back Wing kiri Yang biasanya Sebagai striker Ya Masih Shinse Nomor punggung 13 Tadi Ketengah Kita saksikan Masih bermain Di tengah Bola Oh Jelas sekali Tadi Terjatuh Nomor punggung 4 Tadi Aris Mendapat sedikit Gangguan Tadi ya Dari Irwan Sepertinya Kanan dari Wedadi Ini Yang bermain Sangat Berdisiplin Sekali ya Terus Bisa Meradar Arah bola Kemana Sehingga Tidak memberikan Kesempatan sedikit pun Kepada Handroll Tadi ya Dan juga Kepada Irwan Untuk Bisa Memberikan Atau Menciptakan Peluang Angkat Bola Langsung Maksudnya Kepada Bowo Tadi Bowo Kali Ini Oh Bowo Handroll Kembali Saprol Handroll Turun Kebelakang Bentur Saprol Acis Iya Nomor Punggung 14 Dari Wedadi Ada Apri Kali Ini Lemparan Kedalam Nomor Punggung 95 Eko Dari Sinsi Di Game Yang Kedua Ini Dalam Rangkaian Liga Fun Game Session Pertama Di Stadion Wedadi Bandar Lampung Masih Bersama Kami Menu Bola Bola Lampung Mari Jangan Biarkan Menu Tanpa Cerita Apatikan Seluruh Momen Kegiatan Spak Bola Bersama Kami Masih Kersaksikan Wedadi Kali Ini Ada Nomor Punggung 5 Tadi Sepertinya Gilang Kali Ini Justru Wedadi Menekan Lepas Bola Kali Ini Ajis Hampir Saja Bowo Pengatur Ritme Permainan Dari Wedadi FC Sapro Mencoba Mengganggu Ajis Tadi Ajis Kali Ini Bisa Berduel Dengan Gilang Tadi Belum Diturunkannya Dodi Mungkin Kawan Kawan Dari Wedadi FC Menyimpan Tenaga Untuk Permainan Di Game Selanjutnya Dengan 6 game Yang direncanakan Pada Kesempatan Sori Hari Ini Kembali Gilang Mas Noko Masih Noko Masih Sendiri Noko Baik Sekali Noko Bowo Langsung Yo Kerjasama Yang sangat baik Dan apik Tadi ya Ciamik Sekali Tadi Umpan Dari Mas Noko Tadi Yang Mencoba Mempercayakan Bola terakhirnya Atau Final passnya Kepada Seorang Bowo Tadi Namun Lagi-lagi Bowo Belum Bisa Mengarahkan Tepat Ke Gawang Dari Rahmat Tadi Masih Kosong-kosong Kedudukan Sementara Pergantung Pemain Sepertinya Nomor punggung 66 Keluar Sidik Ladi Iya Ini juga Permainan Berjalan Sangat Imbang Ball position Juga Masih Saya katakan Imbang Hendro Lepas Kali ini Masih bisa Terkawal Dengan Baik Hendro Iya Kerja Seorang Bowo Langsung Saja Bisa Menjadi Salah Satu Distributor Bola Bagi Kawan-kawannya Iya Gilang Nomor punggung Dua Tadi Dani Lebar Dani Gilang Lagi Dani Melebar Kali ini Masa Pro Masa Pro Belum Bisa Melewati Arah kaki Tadi Dari Nomor punggung 27 Juanda Tadi Baik Sekali Juanda Tadi Mas Noko Kali ini Bahaya Para pemirsa Mas Noko Iya Mundur Ke belakang Sangat tidak egois Siap pemain satu ini Yo Membahayakan Ini Hahaha Kembali Terjadi Perbegian Pemain Nomor punggung 7 Kita dimasukkan Dari Weda Di FC Komandan Brito Sepertinya Masuk Siap yang diganti Masa Pro Sepertinya Nomor Punggung 3 Iya Sebuah Kolaborasi Yang sangat baik Kesepetara Kita akan Menunggu Berakhirnya Kumandang Azan Azar Pada kesempatan sore hari ini Baik Para pemirsa Masih bersama kami Menunggu Lampung Kembali pertandingan Sisa waktu Dilanjutkan kembali Setelah tadi kita Melewati Kumandang Azan Azar Pada kesempatan sore hari ini Masih dalam Rangkaian Liga Fun Game Session pertama Di lag kedua Di game yang kedua Antara WDDFC Berhadapan Dengan Sensei FC Masih dalam Skor Kosong-kosong Sementara Bowo Kita sesekan Langsung menekan Kawan-kawan Dari WDFC Baik sekali Kita sesekan Teknik tinggi Tadi Dari Dani Melebar Mas Noko Mas Noko Sudah dilihat Oleh Hakim Garis Tadi Berada pada Posisi yang Salah Mendahuli Pemain belakang Offset Keselesikan Ya Sudah bisa Kita Prediksi ya Bahwa Permainan di lag kedua Ini sangat Menentukan ya Dimana Masing-masing Tim Memiliki rapot Yang sudah Ada di Lag pertama Dan ini juga Merupakan Salah satu Usaha dari kawan-kawan Itu memperbaiki Pertandingan Di lag pertama Kita kembali Kali ini Baik sekali Kita ke nomor Punggung 4 Tadi Ada Aris Ya Tek kanan Dari WDFC Mas Noko Kali ini Masih Noko Bola Masuk ke dalam Kita sesekan Sayang sekali Nomor Punggung 3 Firwan Utina Firman Utina Ya Seperti Pemain Tim nasional Kita ya Firman Utina Dimasukkan Menggantikan Rekan-rekannya Tadi Mas Saprol Juga Oh Lepas Kita sesekan Kali ini Aris tadi Baik sekali Arwin Hendro Cepat Hendro Ajis Bahaya Ajis Lepas Kita sesekan Lebih dekat Kepada Penjaga gawang Yanto Langsung Saja Yanto Mengarah Ada Nomor Punggung 2 Dhani Sepertinya Ya Masih Dengan Pemain-pemain Di lag pertama Kedua tim ini Tidak ada Taman pemain Sepertinya Sektor Tengah Dari Sensei Kita saksikan Sedikit terputus Namun Kali ini Ancaman Kembali Nomor Punggung 2 Lagi-lagi Kepiawayan Dan Kesienuretasan Seorang Yanto Betok Teruji kembali Dimana tadi Hampir-hampir saja Tadi Irwan Pemain yang Bisa saya katakan Pemain cerdas ini ya Stryker cerdas Dari Sensei ini Mencoba kembali Menempatkan Posisi bola Tadi Namun Sekali lagi Bisa Dialihkan Dan Diblok tadi Oleh Seorang Yanto Betok Acis Menunggu Tadi Sepertinya Firman Utina Keluar saja Bola Masih Kedudukan Belum juga Berubah Para pemil saya Kosong-kosong Dan Di game Pertama Tadi Sudah kita Saksikan Bersama-sama Bisa kita Lihat tadi Satu-satu Antara Bratako FC Berhadapan Dengan Sumurwaro FC Dan Juga Berjalan Sangat Menarik Tadi Pertandingan Di game Pertama Tadi Masih Cukup Terkawal Dengan Sangat Rapi Empat Pemain Sekaligus Ditempatkan Di depan Sebagai Target Main Mas Noko Di Sana Ada Beard Top Juga Ya Mencoba Memainkan Bola Derah Sendiri Nomor Punggung 13 Tadi Buang Saja Bola Agus Petis Dan Bersiap Di pertandingan Ketiga Ada Sensei FC Kembali Akan Memainkan Pertandingan Berhadapan Dengan Bratako FC Lemparan Kedalam Kedalam Kali Ini Iya Acis Iya Ketengah Kali Ini Iya Second Line Terputus Terlalu Jauh Noko Kali Ini Mas Noko Masih Firman Utila Masih Langsung Iya Tegas Dan Sangat Terukur Tadi Satu Tendangan Kaki Kiri Dari Seorang Firman Ini Namun Belum Bisa Menebus Gawang Sidik Bowo Masih Bowo Wah Masih Bisa Menyelamatkan Bola Tadi Aris Bowo Kali Ini Iya Langsung Bowo Firman Yang Dituju Pergerakan Dari Mas Noko Kali Ini Tekuk Bola Mas Noko Sendiri Noko Firman Kaki Kirinya Iya Oh Kerjasama Yang Apik Dan Cepat Tadi Namun Lagi Belum Bisa Memberikan Ekspektasi Yang Baik Tadi Belum Bisa Mengkonversikan Menjadi Gol Sensei Kali Ini Irwan Lepas Irwan Ya Nomor Pukung 14 Tadi Apri Ramos Berhasil Mengalihkan Bola Mematahkan Alur Serangan Tadi Yang Coba Digalang Oleh Para Pemain Dari Sinsim Melalui Kaki Irwan Tadi Masih Kosong Kosong Belum Juga Ada Satupun Gol Tercipta Di Game Yang Kedua Ini Kembali Kita Saksikan Pendangan Sudut Sepertinya Ya Nomor Pungu 11 Masuk Menggantikan Gilang Sepertinya Api Iya Hendro Tadi Yanto Betul Betul Luar Biasa Ya Pemain Atau Penjaga Gawang Senior Ini Mampu Menjadi Pengawal Pertahanan Belakang Atau Jala Gawang Untuk Tidak Kebobolan Firman 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 Gagal Firman Ada Bowo Disana Langsung Alpi Iya Ketiga Kalinya Penjaga Gawang Siddiq Ini Harus Memetik Bola Cukup Keras Tadi 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 Duel Disana Terjadi Bahkan Satu Pelanggaran Tadi Ajis Yang Biasanya Di Lag Pertama Di Beberapa Waktu Yang Lalu Bermain Sangat Baik Sebagai Striker Sangat Bisa Berperang Dengan Baik Kali Ini Sedikit Menarik Diri Di Gelandang Mas Noko Kali Ini Kontrol Sedinak Mas Noko Ketengah Ada Nomor Punggung 11 Disana Alpi Mas Noko Mas Noko Iya Ada Firman Disana Gagal Firman Antisipasi Dari Pemain Pemain Belakang Sensei Ini Cukup Cermat Ya Handroll Tadi Lagi Lagi Mas Ada Aris Ya Alpi Atau Dani Bowo Iya Apa Sekali Ini Irwan Bahaya Nomor Punggung Dua Ini Mempunyiki Naluri Penempatan Bola Yang sangat Baik Sekali Irwan Ini Bowo Kali Langsung Bowo Harus Maju Kedepan Sidik Lagi Lagi Sangat Tepat Timing Sidik Tadi Nomor Punggung 13 Pertanan Belakang Terakhir Dari W Dari FC Agus Tadi Mundur Ke Belakang April Ramos Noko Kali Ini Masih Noko Maksudnya Noko Meminta Bola Woh Pas Tadi Sepertinya Namun Sekali Lagi Alpi Tadi Justru Memberikan Bola Kebelakang Mundur Sangat Sayang Sekali Strategi Yang Tidak Berhasil Dilakukan Oleh Mas Noko Kembali Kita Saksikan Agus Kali Ini Aris Tenang Sekali Aris Pasing Ketengah Kepada Alpi 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 Giggs Langsung Langsung Namun Gagal Hanya Melahirkan Tendangan Gawang Masih Bersama Kami Persepak Bola Lampung Melalui Fun Game Melalui Event Event Troveo Porveo Juga Mungkin Liga Nanti Kembali Kita ke Lapangan Kali Ini Langgaran Mas Bawa Tadi Sedikit Tersentuh Di bagian Yang Sensitive Sehingga Sedikit Terpincang Tadi Ini dia Sebuah Salam Persahabatan Respek Dalam Sebab Bola Memang Seperti Ini Karena Lawan Dalam Hal Ini Durasinya Tertentu Durasi Pendek Yang Bisa Dikatakan Lawan Di Luar Itu Kita Semua Kawan Sahabat Saudara Kembali Kali Ini Nomor Punggung 14 April Ramos Akan Mencoba Langsung Cop Bola Oh Hands Ball Tadi Nomor Punggung 7 Tadi Bir Hop Sepertinya Iya Sepertinya Sengaja Namun Bagaimanapun Wasit Tadi Melihat Tangan Dari Seorang Bir Hop Ini Pasif Jadi Tidak Memberikan Kartu Kuning Sepertinya Langsung Saja Nomor Punggung 99 Tadi Ferry Atau Eko Ya Lepas Tadi Peluang Baik Sekali Yow Ada Mas Noko Disana Ada Alpi Ada Juga Bir Hop Ya Bermain Paksinan Pendek Angkat Bolanya Irwan Lepas Irwan Ini dia Bahaya Ketiga Kalinya Yow Pemain Nomor Punggung 2 Menjadi Catatan Sendiri Bagi Saya Luar Biasa Cerjas Ya Ini Nomor Punggung 2 Irwan Dari Sensei Ini Beberapa Kali Mampu Lepas Dari Kawalan Pemain Belakang W Dadi Sehingga Beberapa Kali Memperoleh Peluang Hanya Tinggal Menunggu Waktu Saja Sepertinya Untuk Bisa Menitak Gol Bagi Tim Luar Biasa Irwan Ini Ya Juga Faktor Pemain Tengah Ya Dari Sensei Ini Cukup Sangat Atraf Sekali Ya Tepat Sekali Dan Memberikan Bola Ke Rekan Noko Kali Ini Kembali Kelapangan Firman Utina Alpi Tadi Sayang Sekali Ya Ini Dia Salah Satu Tonton Yang Sangat Luar Biasa Bisa Kita Saksikan Bara Pemirsa Di Pertandingan Sori Hari Di Lek Kedua Ini Justru Pertandingan Sesuai Berjalan Lebih Baik Lagi Daripada Lek Pertama Kembali Kali Ini Bir Hop Tadi Mencoba Ada Nomor Punggung Lima Dari Sinsetri Ama Irwan Kali Ini Bahaya Irwan Lagi Sangat Diharapkan Kaki Seorang Irwan Ini Bisa Menghasilkan Keunggulan Bagi Timnya Menceptakan Gol Karena Memang Tadi Sudah Tiga Kali Mungkin Peluang Peluang Yang Diciptakan Atau Yang Diberikan Ke Daerah Pertanan Lawan Oleh Seorang Irwan Ini Hanya Tinggal Sedikit Saja Bergeser Bola Tadi Langsung Ajis Irwan Irwan Lepas Sudah Keluar Terlebih Dahulu Tadi Ya Perlahan Kita Saksikan Kawan Kawan Dari Kedua Tim Ini Terus Mencoba Konsentrasi Fokus Ya Umpan Umpan Dari Para Pemain Tengah Kedua Tim Sangat Visioneri Semua Luar Biasa Mengarah Langsung Ke Pemain Depan Yang Sudah Menunggu Dengan Posisi Sangat Menguntungkan Namun Lagi-lagi Penjaga Gawang Kedua Tim Ini Sangat Bermain Baik Sekali Ada Nomor 11 Alpi Langsung Alpi Crossing Lebih Dekat Ajis Jauh Turun Ke Belakang Intercept Dengan Baik Tari Nomor 22 Dhani Masih Dhani Gagal Dhani Tadi Mempertahankan Bola Ajis Ada Nomor Punggung 29 Dana Lepas Hampir Masih Ada Aris Baik Sekali Aris Kali Ini Sangat Cair Permainan Dari Kedua Tim Ajis Ini Dia Hendro Kembali Kali Mempelai Bola Hendro Hendro Berhadapan Dengan Aris Hendro Langsung Inisiatif Dari Seorang Hendro Untuk Bisa Langsung Mengarahkan Kegawang Dari Yanto Ini Belum Bisa Tepat Mengarah Kosong Masih Kedudukan Sementara Di Game Yang Kedua Ini Berjalan Sangat Seru Sesuai Dengan Yang Kita Harapkan Permainan Permainan Bola Teknik Tinggi Bowo Kembali Kita Second Land Berbicara Kembali Kali Ini Langsung Beer Hop Wow Bola Sudah Terlepas Dan Kurang Tenang Tadi Firman Utina Sayang Sekali Sudah Memperoleh Bola Lepas Bola Ribbon Tadi Dari Penjaga Gawang Sidik Namun Lagi Belum Juga Menghasilkan Apa Yang Diharapkan Konversikan Dari Goal Menit Menit Akhir Di Babak Di Game Kedua Sudah Berjalan Sepertinya Hendro Kali ini Shinsei Langsung Shinsei Ya Apabila Shinsei Bisa Mempertahankan Permainan Seperti Ini Mungkin Berhadapan Dengan Kedua Tim Lainnya Bisa Memperoleh Kemenangan Ya Cukup Stabil Dengan Formasi Yang Dimainkan Sesuai Dengan Menit Terakhir Sudah Berjalan Dan Usai Sudah Pertandingan Di Game Kedua Antara WD Jadi FC Berhadapan Sensei FC Dan Berakhir Dengan Skor Akhir Kacamata Kosong Kosong Baik Para Pemisah Kita Akan Kembali Sesaat Untuk Menyaksikan Di Game Yang Ketiga Antara Sensei FC Berhadapan Dengan Brad Taco